nah ini teman-teman ya bentuk pull pump yang 2dp ya ini udah dapet filter pull pump nya dan rotak nya juga udah ada dia rotak nya lebih kecil ya dari motor motor yang lain halo semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube nya Bang Jai channel bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama saya Bang Jai di ruang bengkel Rizky Motor sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini udah subscribe, like, share, dan komen buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video video terbaru dari Bang Jai selamat pagi, selamat beraktivitas buat kalian yang sedang beraktivitas selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat mudah-mudahan pagi ini, hari ini kita semua selalu ada dalam lindungan Allah SWT selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani diberikan panjang umur dimurahkan rezekinya dimudahkan segala urusannya oke teman-teman balik lagi bersama saya Bang Jai di ruang bengkel Rizky Motor jadi pagi ini sudah mulai beraktivitas dan kita sudah masuk di hari minggu ya kita sudah masuk di hari minggu guys jadi pagi-pagi ini saya sudah mulai beraktivitas dan dari kemarin sebenarnya saya pengen ngonten untuk full pump ini yang di depan saya ini full pump guys sama-sama Yamaha guys tapi ini beda part number dan sama-sama Yamaha N-Mac tapi beda part number guys buat kalian yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor kalian bisa komen aja di bawah ini ya guys gak usah lama-lama lagi kita langsung aja bahas spare part yang ada di depan ini guys oke jadi di depan saya ini ada dua komponen spare part dan disini tuh sama-sama spare partnya sama-sama ya ini sama-sama full pump dan ini saya akan membahas full pump guys jadi masih banyak yang belum tahu untuk full pump 2DP sama yang B6H ya perbedaannya dimana dan disini udah ini punya N-Mac New atau Aerox New disini ada punya N-Mac Lama guys ini yang kode partnya 2DP yang disini B6H guys nanti kita bahas satu persatu guys yang pertama kita bahas dulu yang 2DP guys kita buka dulu yang 2DP bentuknya seperti apa kita buka dulu guys ini guys biar kalian juga tahu perbedaannya itu dimana sih 2DP sama B6H ya kan saya juga belum sempat ngeliat kita bongkar dulu aja oke guys lanjut nah ini teman-teman ya bentuk full pump yang 2DP ya oke ini udah dapet filter full pumpnya dan rotaknya juga udah ada dia rotaknya lebih kecil ya dari motor-motor yang lain guys dia sama masih sama Mioje oke guys ini penampakannya ini punya 2DP ya oke dilihat seperti ini punya 2DP guys jadi kita lihat perbedaannya sama full pump N-Mac New atau Aerox ya ini di B6H guys jadi Aerox Lama juga ada lagi tapi beda kode partnya beda ini kalau ini kan B6H kalau nggak salah yang Aerox yang lama itu B65 ya kita buka dulu yang B6H guys nah ini yang 2DP ya ini biar kalian tahu perbedaannya dimana nanti saya buka juga yang B6H ya oke guys lanjut nah ini udah saya buka untuk B6H nya guys ya bisa teman-teman perhatikan dari dari pelampung ya pelampung bensinnya bisa teman-teman lihat dari lekukannya ya dia lebih lurus nah kalau ini lebih lurus kesana tapi ada lakukannya kesini guys ya nah kalau untuk yang 2DP nah kalau ini B6H nah disini perbedaannya untuk dari pelampung bensinnya sama nah ini yang dekat filter full pumpnya dia ada udara lagi ya apa kayak model selang hawa atau apalah ini ada plastiknya nah ya ya kalau kita lihat dibediriin gini nah biar jelas nah oke nah guys nah untuk yang 2DP gak ada guys nah sebenarnya untuk yang kalau misalkan lagi gak ada yang 2DP B6H kalau kita mau pakai yang 2DP bisa guys untuk pelampungnya kita bisa pindah ya untuk pelampungnya kita bisa pindah nah ininya bisa dipindah oke bisa dipindah karena kalau ini jarang rusak banget nah dari lokokan gininya nah ini perbedaannya dari sini ini ada yang B6H untuk 2DP gak ada nah guys jadi untuk 2DP itu bisanya pakai MX buat NMAC ya sorry bukan MX NMAC 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 lama NMAC lama kalau NMAC NMAC yang sekarang itu dia masih sama dengan Aerox dia kode-depatnya B6H guys ya nah belibet kan NMAC nya banyak banget sih guys jadi tipenya ada 2 ada yang ABS dan non ABS tapi sama aja kalau yang lama ya nah ini kan dari lekukan dari lekukan pelampungnya aja udah beda ya tapi ini bisa ditukar guys untuk ininya nah perbedaannya ini sama ini ya beda sama ini aja gak ada ininya guys ini juga bisa dilepas kayaknya nah itu guys jadi masih banyak yang belum tau pelampung atau pull pump ya pull pump B6H sama 2DP nanti ada lagi yang Aerox B65 nanti saya bahas juga itu masih banyak juga yang belum tau nah itu perbedaannya guys tapi bisa pake guys kita cuma bisa tuker pelampung bensinnya aja bisa dituker guys kalau untuk komponen yang lainnya sama bisa dipake nah kita tinggal tuker aja ininya bisa dibulak-balik guys jadi semuanya bisa pake kalau misalnya yang 2DP gak ada bisa pake B6H cuman kita tuker aja pelampung bensinnya nah gitu kalau misalnya B6H mau diganti tapi adanya 2DP masih bisa pake cuman bisa dituker ininya aja guys itu nah kenapa sih kadang pull pump itu cepet rusak guys jadi posisi bensin itu di tank itu harus nutupin rotak ya jangan sampai rotak itu gak tenggelam dipenuhin bensin ya jangan sampai disini dibawah rotak jadi harus di atas rotak bensin itu harus di atas rotak guys nah harus segini ya yang sering itu yang sering ya untuk di Honda Beat tuh Honda Beat yang sering banget saya dapetin customer-customer yang motornya berbet gitu ya bisa sih gak ganti pull pump juga bisa kayak kita ganti rotaknya sama pempeser tapi gak gak maksimal 100% guys karena memang di peruntukan tuh harus gantinya satu set biar lebih joss lagi tapi kalau untuk ganti rotaknya doang kemungkinan cuman 85% yang gak seperti ganti pull pump ya gitu sama paling filter pull pumpnya diganti nah ini yang sering rusak tuh rotaknya guys rotak sama filter bensin makanya kadang jarang diperhatiin ya kalau untuk injeksi itu kalau misalnya bensinnya sampai habis banget nah itu habis banget ya cepet ngerusak sih guys jadi gitu aja jadi cepet ngerusak ngerusak pull pump ngerusak rotak terus biasanya pempesnya tuh nanti saya ambil contohnya ya yang pernah saya ganti disini oke guys lanjut nah ini contoh ya pull pump yang udah pernah kita ganti tapi ini punya honda nah ini teman teman kayak gini nah ini oke ini contohnya ya yang kayak gini oke teman teman jadi itu aja video pagi ini ya mudah mudahan di setiap video yang saya upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat mohon maaf bila mandat salah-salah kata atau pengambilan gambar yang tidak jelas atau penjelasan tentang spare part tentang motor yang tidak dimengerti pokoknya ikutin terus kegiatan saya di ruang bengker riski motor bersama tim mekanik riski motor buat kalian yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor kalian bisa komen aja di bawah ini guys oke sampai ketemu di video-video selanjutnya guys selamat menikmati